Biasanya lebih sering sarapan pake apa nih? Mie instan kak Anak kot Iya iya Lebih hijau ya? Lebih hijau, lebih alami Tapi kalo Edamade tuh kayaknya dia Edamame Ujabnya apa? Edamade Berarti ini gak ada yang bener Satu-satunya Salah semua Kunci jawaban? Kuji, kuji, kuji jawaban Bisa nelpon temen Hai guys nama gue Vita Hai nama gue Vanita Gue Dipetamizar Saputra Gue Anissa, usianya Anggep aja 17 Halo nama saya Arief, umur saya 24 tahun Oke perkenalkan halo nama saya Erlangga Reswara, biasa dipanggil Reswara Masih jomblo Makanan favorit Makanan favorit Sate, madura sih Makanan favorit Martabak telur Makanan favorit Yang berbau-bau ada mentai nya Bisa dibilang makanan favorit gue pizza Kalori itu Kalori itu Apa ya? Kalori itu Kalau menurut gue sih kayak Jumlah Energi dalam suatu makanan Dia itu adalah kandungan yang ada di makanan Dan dia juga dapat Apa ya? Terproses menjadi tenaga di tubuh Kandungan yang ada dalam suatu makanan Kayak kalau makin gede itu Dia kayak makin cepet bikin kenyang Atau cepet bikin gemuk gitu sih Kalori adalah satuan energi yang dibutuhkan manusia Untuk beraktifitas sehari-hari Energi ini didapat dari makanan yang kamu konsumsi Gak pernah sih Biasanya langsung makan, makan aja Enggak Langsung makan Atau makan Jujur aja sih enggak Enggak sih, gak begitu mikirin Dulu iya, sekarang udah enggak Kalau akhir-akhir sih pernah? Kenapa tuh? Karena pengen nambah berat badan Berapa ya? Nah, hitungannya gak tau sih sebenernya Kalau misalkan senormalnya sih 300-400 kali ya? What? Sehari? Iya kayaknya 2600 sampai 3000 kali ya? 2500 gitu kali? Kayaknya 1500 sampai 2000 deh Kebutuhan kalori perempuan dan laki-laki berbeda Rata-rata kebutuhan kalori harian perempuan berkisar 1500 sampai 2000 kalori Laki-laki membutuhkan rata-rata 2000 sampai 2500 kalori Ini hitungan rata-rata ya Jadi gak semua orang membutuhkan kalori sebanyak itu Bisa kurang atau bisa lebih Oke kita mulai tebak-tebakannya ya Jadi nanti kamu buka lembaran yang ada di samping yang tulisannya Welcome to Squad Fitness itu Dibuka satu-satu, disitu ada dua gambar Kamu tebak kira-kira mana yang lebih gede kalorinya Setelah kamu tebak Kamu juga harus sebutin besar kalorinya makanan itu kira-kira berapa Oke siap? Oke yuk mulai Jadi disini ada soto ayam dan nasi uduk Kira-kira lebih gede yang mana? Soto ayam Soto ayam pakai nasi? Ini sih, soto ayam pakai nasi Soto ayam pakai nasi Pastinya nasi uduk dong Setelah waktu nasi uduk sih Soto ayam pakai nasi Kenapa? Lengkap kayaknya Karena soto ayam itu udah kenyang banget ya Soalnya udah ayam Udah ada telur juga gitu Kalau ini kan tempe Ya nggak ada yang sejenis lah gitu Udah ada telur aja juga tuh telur-telur aja Iya ada telur doang tapi ayamnya nggak ada Kan kalau ini ayamnya ibunya Nah telurnya anaknya gitu Jadi kayak gede aja gitu kelihatannya Berapa kira-kira besar kalorinya? Kalau soto ayam kayaknya 400 Kalau nasi uduk mungkin dilihat dari tampaknya 300 700-an Kalau nasi uduk? 300-an Gue cuma nyebut angka aja sekarang 400-an Kalau nasi uduk? Kalau nasi uduk 300 deh Kandungan dalam satu porsi nasi uduk dengan takaran 150 gram adalah 435,2 kalori Jika ditambahkan dengan sebutir telur balado kalorinya menjadi 572,6 kalori Belum ditambah dengan bihun, orek tempe, kentang, dan jengkol Jika diakumulasikan Total satu porsi nasi uduk seperti foto di atas adalah sebesar 842,6 kalori Ini untuk sekali makan aja loh Sedangkan satu mangkuk soto ayam berisi nasi, telur rebus, potongan dada ayam, dan kuahnya Mengandung kalori sebesar 390 hingga 450 kalori Tergantung dari jumlah nasi yang kamu makan Atau lebih kecil yang ini? Tadi bener dong ya? Berarti pengen 400 Hampir 400 ya? Iya, beda 5 Soalnya keliatannya kayak lebih penuh gitu, jadi dikira kalorinya lebih banyak Ini ada cireng sama kelepon Kelepon tuh apa sih yang ini ya? Kira-kira gedean yang mana? Ehm... Cireng Lebih besar yang cireng Lebih gede kelepon Kelepon ya? Kelepon ya kayaknya? Kelepon Kebanyakan kelepon sih kayaknya Kok bisa? Soalnya dia... Kayaknya kan disini lebih banyak gulanya gitu ya, kayak manis banget gitu Kalau cireng kayaknya tepung doang deh Kayaknya cireng deh, cireng Ya kalau dihitung kalorinya Dia kan bikin semangat nih Biasanya orang-orang kalau kerja tuh yang ketok-ketok kalorinya ginian nih Berapa besar kalorinya? Ehm... Cireng ya bisa 400-300 Kalau kelepon 200 Dalam 100 gram cireng mengandung 348 kalori Sedangkan 100 gram kelepon mengandung 215 kalori Beda resep, beda juga jumlah kalorinya Wih bener banget Gak bener, mendekati aja Mendekati ya? Oke Oke, next itu ada sate ayam Wah ini kesukaan nih Gupanapun nih Sama bakso ayam Wah ini juga sama Sama-sama ayam nih Gedean yang mana? Gedean Bakso ayam kayaknya Kalori paling besar... Bakso ayam Karena pecinta bakso Jadi yang lebih tinggi menurut saya sate ayam Sate ayam? Lebih gede sate ayam Berapa kalorinya? Kalorinya 500 Kalau ini Bakso ayam Ya paling 300 300-an gak ya? Ini kayaknya jelas yang lebih banyak kayak sate ayam deh kak Soalnya kulit sini kan ada lontongnya nih Lontongnya kan kayak lumayan banyak Itu kan sama kayak nasi Terus ada saus kacangnya Kacang itu kan kayak Karbohidrat gitu loh Kayak kalorinya kayaknya banyak banget Terus sama Daging ayam pula kan ditambahin dibandingin sama bakso tuh kayak Apa ya? Kayak lebih ringan gitu loh Dibandingin sate ayam 10 tusuk sate ayam ditambah bumbu kacang dan lontong Kalorinya mencapai 681 kalori loh Bakso yang disajikan dengan soun Umumnya berisi 4 buah bakso ayam berukuran sedang kebesar Dan soun yang digunakan sekitar 50 gram Jadi total kalorinya adalah sekitar 375 kalori Salah lagi Gede juga Oh gede-gede mana? Ganti Ada edamame sama kacang tanah rebus Dihitung juga kan kacangnya? Hehehe Kalo diliat-liat nih ya dari kalorinya itu Kayaknya edamame sih banyak Paling banyak kalorinya itu edamame Edamame? Iya edamame Kayaknya kacang edamame deh yang bisa Yang ini jelas sih kayaknya yang bawah lebih banyak Banyakan kacang tanah rebus Jadi kalo edamame tuh kayaknya dia Maaf edamame Eh edamame? Ujibnya apa? Edamame Edamame Ini kacang gede ya? Lebih gede kacang tanah rebus Kacang tanah rebus Alasannya? Kacang tanah rebus Apa ya deh ya? Karena kacang-kacangan ya? Banyak lemaknya Banyak lemaknya Edamame juga kacang pak? Karena dia lebih Lebih hijau Lebih alami Kira-kira berapa besar kalorinya? Kalo edamame kayaknya Kayaknya 90-100 gak sih? Kalo misalnya kacang tanah tuh mungkin 200-an Ini 300-an Edamame? Edamame 100-an atau 50-an? Gak tau 100 gram edamame Hanya mengandung 81 kalori Sedangkan 100 gram kacang tanah rebus Kalorinya mencapai 318 kalori Jadi makan edamame dengan porsi 2 kali lipat dari kacang tanah Kalorinya tetap lebih kecil edamame Kacang tanah Wah gimana nih feelingnya? Salah terus Aduh salah Maaf sis maaf sis Langsung minumnya Oke next Oke Nah ini minuman favorit nih Ada boba, boba milk tea sama milkshake coklat Menurutku yang paling besar itu boba Kayaknya boba milk tea deh Boba? Lebih banyak kalori boba milk tea Kayaknya boba milk tea deh Kayaknya yang boba nih Lebih banyak kalorinya Jadi boba milk tea lebih gede kalorinya daripada milkshake coklat Yes Yakin? Yakin sih Kunci jawaban? Kunci, kunci, kunci Kunci jawaban Bisa nelpon temen Lebih gede kalori boba Karena Ada boba nya Milkshake coklat Emang Patlu sudah pernah minum? Belum sih Cuma pernah ngeliat aja Minum belum Kalau boba? Boba juga belum nih Belum semua minum nih Cuma menurut saya Karena milkshake ini coklat ya Coklat itu lebih gampang bikin gemuk Hmm Kalau boba mungkin 200 Kalau Milkshake coklat 100 Boba milk tea sekitar 350an kayaknya Kalau milkshake coklat 400 400 1 gelas boba milk tea ukuran 480 mili mengandung 340 sampai 370 kalori tergantung dari jumlah boba nya Sedangkan milkshake coklat ukuran 480 mili mengandung 571 kalori Ada lagi ada lagi Ada lagi Nah ini baru gak ada kosong Udah Tadi benernya ada 3 ya Talahnya 2 Berarti kita masih menang Oke Berarti ini gak ada yang blender Satu-satunya Kalah semua Itu udah terakhir Oke Habis pak Habis Habis Nah habis Oh iya habis Thank you Dah Banyak yang salah